Intro Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan. Nah, apa saja sih sistem pemerintahan yang berlaku di banyak negara? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan. Apa saja sih sistem pemerintahan yang diterapkan di berbagai negara di dunia ini. Nah, yang paling populer adalah sistem presidensil. Ada yang namanya presidensial, presidensil. Kemudian ada juga yang menggunakan istilah semi-presidensil. Nah, apa perbedaannya? Nanti kita akan jelaskan ya. Ada presidensil, ada semi-presidensil. Kemudian berikutnya ada parlementer. Dan berikutnya ada komunis. Sudah kita bahas empat saja ya. Presidensil, semi-presidensil, parlementer, dan komunis. Oke, kita mulai dari yang pertama. Presidensil. Nah, dalam sistem pemerintahan presidensil, itu tidak ada pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, biasanya dalam sistem presidensil, pemimpinnya disebut presiden. Presiden itulah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, makanya kewanangannya besar tuh kalau presiden ya dalam sistem presidensil. Dia sebagai kepala negara, dia juga sebagai kepala pemerintahan. Lalu, dalam hubungannya dengan lembaga yang lain, dalam sistem presidensil, ada pemisahan yang tegas antara eksekutif dan legislatif. Nah, ini kalau kita kembalikan ke trias politika dari Montesky tadi, pemisahan yang tegas. Spiration antara eksekutif dan legislatif itu benar-benar terjadi. Jadi eksekutif tidak bisa misalnya bekerja sama membuat undang-undang. Karena membuat undang-undang itu, itu merupakan hak atau wilayah kekuasaannya legislatif. Parlemen ya. Nah, beda kalau di Indonesia yang tadi saya bilang. Di Indonesia itu, pembuatan undang-undang itu masih dibuat bersama-sama antara legislatif dan eksekutif. Sampai hari ini, meskipun undang-undang kita sudah diamandemen sampai empat kali setelah orde baru jatuh. Tapi sampai hari ini, pembuatan undang-undang itu masih bersama-sama antara legislatif dan eksekutif. Nah, kalau yang di presidensil murni, sebetulnya eksekutif itu tidak ikut membuat undang-undang. Dia eksekut melaksanakan undang-undang. Legislatif yang melaksanakan undang-undang. Maka nanti legislatif akan mengawas, mengontrol apakah eksekutif atau pemerintah ini melaksanakan undang-undang atau tidak. Contoh yang paling gampang kalau sistem presidensil ini adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat ya. Nah, Indonesia juga masuk presidensil. Tapi itu tadi, Indonesia presidensil, tapi cita rasanya parlementer. Jadi, legislatif bekerjasama membuat undang-undang dengan pemerintah. Di satu sisi, legislatif tampak sangat atau ingin dominan dalam pemerintah Indonesia setelah reformasi tadi. Contohnya apa? Yang legislatif itu sangat dominan. Atau ingin dominan gitu ya. Atau ingin mencampuri urusannya eksekutif. Contoh. Penentuan duta-duta besar. Dari dulu, yang namanya duta-duta besar untuk ditempatkan di negara-negara yang lain, itu adalah keunangan presiden. Presiden lah yang menentukan siapa yang layak jadi duta besar di negara A, di negara B, C, dan seterusnya. Tapi dalam konstitusi Indonesia saat ini, sekarang legislatif atau DPR itu ikut campur. Melalui apa? Melalui fit and proper test. Jadi, calon-calon duta besar yang sudah diajukan oleh presiden, itu diuji dulu di DPR. Sekarang ya seperti itu. Padahal, kalau kita mengacu sistem presidensil, DPR tidak punya keunangan untuk menguji calon-calon duta besar. Di Amerika seperti itu. DPR cukup mengawasi, memberi masukan. Misalnya kayak gini, misalnya ada calon duta besar yang mau diangkat oleh pemerintah itu, misalnya punya catatan yang kurang baik. Nah, DPR baru bisa memberikan usulan ke pemerintah. Mestinya seperti itu. Tapi tidak khusus melakukan fit and proper test seperti yang terjadi sekarang. Nah, biasanya komisi satu kan yang men-fit and proper test calon-calon duta besar. Dan kita tahu, fit and proper test di DPR itu seringkali kepentingan-kepentingan politik masuk. Bukan lagi kepentingan yang sifatnya profesionalisme. Nah, ini yang terjadi di sistem Indonesia. Oke, berikutnya sistem semi-presidensil. Nah, kenapa disebut semi-presidensil? Disebut semi-presidensil karena sistem ini merupakan gabungan dari presidensil dan parlemen. Jadi, dia tidak presidensil murni, tidak parlemen murni. Merupakan gabungan. Nah, dalam hal ini presiden bersama dengan perdana menteri menjalankan kekuasaannya. Maka prakteknya kekuasaannya itu dibagi-bagi antara presiden dan perdana menteri. Misalnya, untuk presiden diberikan kekuasaan dalam bidang apa-apa, lalu perdana menteri dalam bidang apa saja. contoh negara dengan sistem semi-presidensil adalah Perancis. Perancis kan ada presiden, ada perdana menteri. Bahkan di Perancis itu yang lebih terkenal itu presidennya daripada perdana menterinya. Biasanya kalau di negara dengan sistem parlementer, itu kan yang lebih terkenal perdana menterinya. karena dia yang mengurusi urusan pemerintahan sehari-hari. Tapi di Perancis yang lebih populer adalah presidennya. Perdana menterinya jarang-jarang disebut. Ada yang tahu siapa presiden Perancis sekarang? Ada yang tahu ya? Macron. Dulu sempat Sarkozy. Dulu yang sangat terkenal tuh, François Mitrong. Itu presiden-presiden Perancis. Dan itulah yang lebih dikenal. Oke. Ini tentang sistem presidensil. Jadi ada pembagian antara presiden dan perdana menteri. Oke. Berikutnya sekarang sistem parlementer. Nah. Kalau tadi di presidensil itu tidak ada pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Maka dalam sistem parlementer ini ada pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. jadi kepala negara ada kepala pemerintahan ada. Nah kepala negara namanya tergantung dari negara yang terkait. Misalnya kalau di Inggris ya ratu. Inggris, Belanda ratu. Karena memang yang menjadi kepala negaranya adalah ratu. Kalau di Thailand raja. di Malaysia adalah Sultan kepala negaranya. Nah kalau kepala pemerintahan di mana-mana sama namanya Perdana Menteri. Prime Minister Perdana Menteri. Jadi yang mengurusi urusan pemerintahan sehari-hari itu Perdana Menteri. Kepala negara urusannya apa? Urusannya yang sifatnya apa namanya apa upacara itu seremonial yang simbolik-simbolik pelantikan dan seterusnya ya. Jadi kerjanya yang sifatnya simbolik saja. Makanya dalam sistem parlementer yang lebih dikenali oleh masyarakat adalah Perdana Menteri. Kayak misalnya Malaysia yang sekarang atau yang dari dulu yang dikenal dari Malaysia kan Perdana Menterinya ya. Sultan-sultanya kita hampir tidak pernah tahu. Dulu Perdana Menteri yang sangat populer di Indonesia adalah Mahathir Muhammad. Sekarang Perdana Menteri Malaysia siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Yang menggantikan Mahathir sebetulnya ya. Intinya adalah Kepala Pemerintahan yaitu Perdana Menteri itulah yang lebih populer karena dia yang mengurusi urusan pemerintahan sehari-hari. Kemudian istilahnya ya tadi sudah ya Kepala Pemerintahan disebut dengan Perdana Menteri ini di mana-mana sama. Terus dalam sistem Parlementer ini Parlement itu memegang peranan penting. Nah Parlement ini kan merupakan perwakilan dari partai-partai politik ya. Dan lembaga inilah yang memilih Perdana Menteri. Jadi Parlement lah yang memilih Perdana Menteri. Nah biasanya Perdana Menteri itu dipilih dari partai pemenang pemilu. Biasanya bahkan secara otomatis ya kalau ada partai yang menjadi pemenang pemilu maka pemimpin partai itu atau orang yang ditunjuk oleh partai itulah yang kemudian menjadi Perdana Menteri. Barulah nanti Perdana Menteri ya menyusun kabinetnya, menteri-menterinya. biasanya dari partai-partai yang ikut berkoalisi di dalamnya. Nah dalam sistem parlementer itu kecenderungan koalisinya besar karena parlementer itu biasanya memiliki banyak partai politik. Indonesia pernah menerapkan sistem parlementer? Pernah ya. Waktu Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Nah itu tahun 50 sampai 59. Jadi Indonesia menerapkan sistem parlementer. Maka dulu kan ada Perdana Menteri ya. Ada Perdana Menteri Syahrir, ada Perdana Menteri Muhammad Nasir, dan banyak lagi ya. Nah itu selama kurang lebih sembilan tahun Indonesia pernah menerapkan sistem parlementer. Dan itu berakhir tahun 59 oleh dekret presiden ya 5 Juli 59. setelah itu kembali lagi ke sistem presidensil. Jadi dari awal Indonesia sistem presidensil tapi pernah berlubah ke parlementer tapi tahun 59 kembali lagi ke presidensil sampai saat ini. Oke ya jelas ya parlementer. Oke nah contoh yang paling gampang parlementer adalah Inggris, Malaysia tadi sudah saya sebut-sebut ya sebetulnya ya. Dan masih banyak lagi yang lain-lain. Contoh yang paling gampangnya Inggris, Malaysia. Nah yang terakhir atau yang keempat adalah sistem pemerintahan komunis. Ini juga sudah makin hilang, makin sedikit. Nah sistem komunis adalah sistem pemerintahan yang dianut negara-negara komunis. Namanya juga negara komunis ya. Nah biasanya ciri dari sistem pemerintahan komunis itu adalah one party sistem. Hanya ada satu partai yaitu partai komunis. Jadi pemerintahnya itu dijalankan oleh satu partai itu yaitu partai komunis. Partai inilah yang paling berkuasa. China, Korea Utara terutama Korea Utara ya itu kan paling jelas itu. jadi semua urusan dikuasai oleh ya oleh partai ini. Maka dalam sistem komunis tidak ada apa namanya kekuasaan yang lain selain kekuasaan pemerintah atau partai komunis tersebut. Karena itu sistem ini tidak bisa diterapkan di luar negara komunis. Jadi sesuai dengan namanya memang hanya ada di negara komunis, sistem komunis ini. Jadi partai inilah yang paling berkuasa. Semua urusan kenegaran, urusan yang lain-lain semua harus tunduk pada kekuasaan partai atau kekuasaan pemerintah. Media misalnya cetak ataupun media elektronik justru dia menjadi corongnya negara, corongnya pemerintah. Maka jangan harap ada kritikan dari rakyat, dari media kalau di negara komunis itu. Karena isinya juga tentang penguasa saja dan biasanya yang baik-baik. Nah itu sistem pemerintahan komunis. Oke jadi empat itu saja yang ingin saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Silahkan dipahami dengan baik. Nah karena waktunya kita tutup saja untuk perkulian melalui Zoom pada siang ini. Nah kalau ada yang mau diskusikan atau mau ditanyakan boleh ditanyakan seperti biasa melalui WA grup ya. Nanyanya di grup saja ya. Jangan japri. Tapi di grup saja biar yang lain tahu juga. di grup saja. Ya. di grup saja di grup saja